Halo, bertemu lagi dengan saya Yogi Pratama di PC Water Treatment PT Indotara Persadar. Nah, kali ini saya ingin membahas produk di depan saya ini, yaitu tipe RO75G H08. Mau tahu fitur apa saja yang ada di dalamnya? Tonton video ini sampai habis. Nah, tipe ini sangat kompleks sekali ya, dan elegan tentunya. Dia sudah terdapat boxnya pada unit mesin ini. Jadi mau ditaruh posisinya di atas sink atau di bawah sink, itu sangat bagus sekali ya. Untuk estetika mesin ini. Nah, di filter ini, disini dia ada indikator ya. Dimana indikator ini ada untuk penggantian filternya. Nah, dan dia akan ketika misalnya itu dia menyala pada saat pengoperasiannya. Jadi disini terlihat untuk filternya. Nah, yang berbentuk spun, granular, karbon blok, RO, dan postkarbonnya. Nah, untuk kapasitas mesin ini sendiri, sesuai namanya itu 75 GPD ya. Dimana 75 GPD ini setara dengan 0,197 ml per menit. Jadi, itu debit outputnya yang dihasilkan dari semesin RO ini. Nah, untuk membrannya sendiri, kita menggunakan membran sheetnya Torei ya. Torei itu produksi Jepang. Jadi asli Jepang ya, siapa yang nggak tahu untuk kualitas produk Jepang ya. Jadi kita menggunakan membran sheetnya itu Torei dari Jepang. Nah, untuk tipe ini, dia itu flash. Flashnya automatic ya. Flash itu berfungsi dia untuk melakukan flushing atau backwash. agar media filternya, left-term penggunanya lebih panjang. Lalu, untuk si mesin ini, working pressure-nya itu diantara 5 sampai 45 derajat Celcius. Untuk voltasenya sendiri itu di 220 V. Untuk Watt pada mesin ini itu di 48 Watt. Jadi, sangat kecil sekali ya untuk listriknya. Untuk inlet pressure-nya itu minimal di 2 bar dan maksimal 5 bar. Jadi, kalau misalnya di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu, tekanannya juga sudah cukup kuat. Itu minimal kita minta untuk input air RO ini. Itu di 2 bar ya. Kalau misalnya juga tekanannya lemah, ya otomatis ditambahkan booster untuk mensupport tekanan yang ada di mesin RO ini. Nah, untuk dimensi produk tipe RO75G H08 ini, untuk dimensi yang di sini itu 335 mm, yang ke sini 430 mm. Terus, yang ke sini lebar yang di sini itu 145 mm. Nah, lanjut kita ke bagian untuk semi-instalasinya ya. Jadi, di sini saya akan menunjukkan proses untuk pemasukan selangnya. Nah, coba kita putar ya. Nah, terlihat dari sini itu ada tanda ya. Di mana tandanya ada merah, ada kuning, ada biru, dan ada putih. Di mana untuk ukuran selangnya ini 1,4 inch ya. Masing-masing dia ada warnanya juga. Jadi, untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan instalasinya. Nah, untuk berwarna putih ini, ini adalah input air masuknya ya. Dari proses air resistingnya ibu, bapak-bapak. Masuk ke sini, menggunakan diveter valve untuk disambungkan ke selang yang 1,4 inch ini. Lalu, yang berwarna biru itu output air jadinya ya, atau output air minumnya. Nah, kalau untuk kuning itu air yang posisi untuk masuk ke tankinya. Nah, ini air yang masuk ke tanki penampungannya, itu ukuran tankinya 3,2 G, atau setara dengan 11 literan. Dan untuk petunjuk yang berwarna merah, itu selangnya berwarna merah. Nah, ini adalah untuk air buangannya. Karena si air o ini, dia ada air jadi dan ada air buangan. Jadi, perbandingannya itu 1 banding 3. Misalkan, contoh airnya masuk 4 liter, yang kebuang 3 liter, yang jadi air minumnya 1 liter. Makanya, output dari CRO ini bisa langsung diminum tanpa dimasak. Nah, jadi mesin ini, dimana itu 75 GPD. 75 GPD itu setara dengan 0,197 ml per menit. Jadi, itu untuk floret, untuk air jadinya. Jadi, dipasang dimana saja, untuk perumahan, baik di atas, sink, atau di bawah sink, itu sangat elegan. Karena STPK-nya sangat bagus, karena sudah terdapat box pada isian media yang di dalam ini. Nah, di depan saya sekarang sudah terdapat kelengkapan pada unit RO75G tipe H08 ini ya. Dimana yang saya bilang tadi, untuk proses yang tanda untuk pemasangan selangnya, untuk yang berwarna putih, nanti ada diviter valve-nya seperti ini ya. Diviter valve-nya ini untuk penyambungan dari keran existingnya bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, untuk disambungkan ke inlet si mesin ini. Nah, disini juga ada bracket ya. Dimana bracket ini berfungsi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan instalasi jika posisinya digantung ya. Jadi, ini sudah include juga pada mesinnya. Lalu, disini ada adapter. Adapter ini untuk menyalakan power-nya ya. Yaitu, disini ada booster, jadi nanti tinggal dicolok ke listriknya. Nah, dan ini selang-selangnya. Jadi, selangnya sudah dikasih tanda juga untuk memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan instalasi. Disini ada warna putih, warna kuning, merah, dan biru. Nah, yang warna putih ini itu adalah inputnya tadi. Lalu kuning itu ke tanki. Tanki storage tank yang untuk penampungan setelah dipilter. Dan merah ini air buangan dan biru air jadi. Air jadi sambungannya ke keran output ya. Nah, keran outputnya itu juga sudah termasuk disini, di dalam ini. Itu sudah termasuk keran output untuk mesin RO-nya ya. Modelnya seperti ini. Dan ini footgrade ya, stainless 304. Jadi, sangat aman digunakan untuk output keluaran air minum. Nah, untuk pembelian mesin ini, kita juga menyiapkan warna tikar ya. Di mana warna tikar ini dipergunakan untuk pada saat melakukan garansi pada mesin ini jika terjadi trouble nantinya. Jadi, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihatkan aja kesalahnya untuk warna tikar-nya. Dan setiap penjualan mesin Q1 ini, kita selalu menyiapkan manual book ya. Di mana manual book ini juga membantu cara instalasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di luar kota. Jadi, nanti kalau misalnya instalasinya dilakukan sendiri, jadi sudah tidak repot ya. Karena ada yang mengarahkan di manual book-nya. Nah, dan ketika ada manual book yang tidak bisa dipahami dan segala macam, nanti bisa contact seller-nya dan seller-nya akan forwardkan nomor teknisi untuk mengarahkan cara instalasi. Jadi, sangat mudah sekali. Di mana pun bapak-bapak, ibu-ibu berada, instalasi unit ini sangat mudah ya untuk dilakukan di rumah. Nah, kesimpulan mesin ini adalah, itu tipe RO75G H08. Ini diperuntukkan untuk rumah tangga ya. Di mana air rumah tangga untuk kebutuhan air minum. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi, tidak perlu lagi membeli galon isi ulang. Nah, jadi sangat mudah. Tidak perlu mengangkat galon lagi dan segala macam. Jadi, langsung gunakan ini. Inputkan dari PDAM dan air tanah. Output keluarannya sudah layak diminum. Lalu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mengetahui tentang produk ini lebih jelas dan lebih lanjut, bisa mengunjungi web kita di www.indotara.co.id ya. Atau langsung datang ke pergudangan kita, Pergudangan Melenium Cikupatanggerang. Dan bisa juga langsung contact seller-nya. Itu di PC Water Treatment. Bisa ke saya juga di nomor 08-111-635-226. Nanti kalau misalnya bapak dan ibu ingin menanyakan sesuatu perihal mesin ini. Atau teknis cara mesin ini berfungsi dan segala macam. Nanti akan dijelaskan. Bagi bapak-bapak, khususnya konten kreator ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu atau rekan sekalian. Bisa datang ke gudang kita. Jadi, mau melakukan review produk apa saja. Kita akan fasilitasi ya. Jadi, silakan untuk melakukan review di gudang kita. Jadi, apa namanya itu dihimbaukan untuk para konten kreator sekalian ya. Nah, jangan lupa juga kita mempunyai YouTube. Yaitu YouTube PT. Indotara Persada. Jangan lupa di subscribe ya. Karena kalau di subscribe itu, tujuannya juga agar mendapatkan informasi yang lebih jelas. Perihal mesin apa saja yang dijual oleh Indotara Persada. Perihal diskon juga bisa ditanyakan di YouTube kita itu. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Agar selalu dapat update-update mesin apa saja yang kita review. Baiklah, sekian review video kita saat ini. Untuk mesin RO tipe 75G H08. Saya Yogi Pratama, Divisi Water Treatment PT. Indotara Persada. Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!